Udah tau belum? Keris Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada 25 November 2005 lho. Ini ngebuktiin kalau dunia mengakui karya Adi Luhung Nenek Moyang kita yang luar biasa. Banyak hal yang menarik buat dipelajari dari si keris ini. Mulai dari ajaran filosofi kehidupan, periodisasi dan ciri khas anatomik keris setiap periode, dan pastinya proses pembuatan keris itu sendiri. Budaya perkerisan di Indonesia itu mudah sekali kita menengarai dikarenakan banyaknya data-data menyangkut tentang perjalanan budaya perkerisan di Indonesia, terutama adalah naskah-naskah yang dibuat pada era Kediri dan Singasari yang sudah menerangkan secara aspek ikonografi dari perjalanan budaya perkerisan di Indonesia. Keris adalah suatu benda yang menanamkan kesadaran universal bahwa masyarakat pengguna dan masyarakat pengampunya untuk senantiasa sadar dan terpatri pada dirinya secara sangat mendalam pada konsep memahami tentang nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu ada ungkapan, Curigo Manjing Warongko, Warongko Kemanjingan Curigo, Jumbueng Kaulolan Gusti, di mana Bilah dan Warangka Keris itu menggambarkan hubungan kesatuan antara hamba dan Tuhannya. Kalau kita mengacu pada aspek penangguhan budaya perkerisan, pembabakan budaya perkerisan dikenal dengan istilah tangguh kabudan atau tangguh kadewan, di mana pada periodisasi ini masih mengacu dari konsep-konsep mitologi. Baru kemudian dikenal dengan istilah tangguh sepuh sangat, yaitu era-era di mana periodisasinya adalah era sebelum Majapahit, seperti Sunda, kemudian Kahuripan, Jenggala, Kediri, sampai pada era Majapahit. Kemudian adalah era tangguh sepuh pada era Mataram, yaitu dari era Kasultanan Pajang, Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung. Baru kemudian dikenal dengan istilah tangguh nem-neman atau tangguh anem, yaitu pada periodisasi era Kartosuro, PB Surakarta, dan HB Yogyakarta. Keris digambarkan senantiasa berbentuk condong, atau istilahnya adalah menunduk, digambarkan sebagai manusia yang sedang sembahyang, di mana disitulah konsep menyatunya, hamba dengan Tuhannya itu, divisualisasikan menjadi satu bentuk yang disebut dengan istilah keris. Sekarang aku mau ngajak kalian buat ngeliat proses panjang yang harus dilalui dibalik terciptanya keris yang keren banget. Pertama, ada teknik tempah atau hot working techniques. Besi dipanaskan sampai merah, kemudian ditempah memanjang, dipanasin lagi, dan terus berulang sampai gak banyak keluar percikan api. Setelah proses ini, berat besi yang tadinya sekitar 10 sampai 15 kg, bisa tinggal 3 sampai 5 kg. Jadi proses penempaan seperti ini membutuhkan daya adaptasi tubuh. Salah satunya adalah pakaian yang seperti kami kenakan seperti ini. Apabila suhu itu sangat tinggi, di atas 1000 derajat Celcius ya, percikan-percikan api itu mengenai badan itu tidak sakit, itu justru terasa dingin. Tapi sebaliknya, apabila suhu itu di bawah 500 derajat, kerak-kerak besi itu akan nempel di kulit. Itulah yang akan membuat luka. Tahap selanjutnya, batangan besi disatuin sama logam meteorit sebagai bahan pembentuk pamor. Besi yang udah menyatu sama meteorit, dilipat dan ditempah lagi. Itu dilakukan terus-menerus sampai terbentuk pamor yang jadi unsur dekoratif keris. Proses pembentukan pamor sendiri dikerjakan langsung oleh empu keris dengan hati-hati. Bahkan harus dibarengi laku dengan puasa, supaya pamor memiliki nilai keindahan serta khasiat yang diinginkan. Keris senantiasa ada hulu, ada warangka, dan ada bilah. Dimana ketiga unsur utama itu harus senantiasa menyatu secara utuh. Apabila salah satu bagian itu tidak lagi menyatu secara utuh, menggambarkan adanya ketidakadanya keharmonisasian dalam hidup. Terima kasih telah menonton!